Bapak Im, kalau kamu diserang-serang orang, lu berdoa maafin dia biar Tuhan yang bertindak, gitu aja, tapi ada batasnya juga, jangan membiarkan kejahatan berjalan, yang tadi saya bilang, kita penuh belas kasih, gak boleh begini, nanti orang itu gila terus, Jadi kalau kita melakukan perlawanan dalam tanda kutu, untuk memperbaiki orang itu, jangan ada dendam, jangan ada sakit hati Jadi gini, kalau kamu sakit hati kamu ingat nih, tidak ada orang yang bisa bikin sakit hati kamu, ya tidak ada, jadi kecuali kamu izinkan hati kamu, Ada orang ngentutin lu di depan bapak lu, 10 tahun yang lalu ketemu, kurang ajar nih orang nih, dia ngentutin gue nih depan bapak ibu gue, lu simpen dendam lu 10 tahun, gila aja lu Tadi saya bilang sama anak-anak saya, rendahkan dirimu serendah-rendahnya, supaya orang lain tidak bisa lagi merendahkan kamu Sekali lagi, rendahkan dirimu serendah-rendahnya, supaya orang lain tidak bisa lagi merendahkan dirimu Selalu rendahin dirimu, jadi orang nggak bisa merendahkan kamu, kamu tetap kamu, kamu tidak jadi rendah karena direndahkan orang, kamu tidak jadi tinggi karena dipuji-puji orang Kamu adalah kamu, nggak usah peduli, selama kamu berjalan, mata kamu tertuju pada Allah, lu jalan aja Selalu ada dua pendapat, apapun yang kamu bikin, lu bagi-bagi duit, ah gitu, so-soan lu aja, begitu lah, begini Lu udah nggak ngikut, lu nyelak, lu ngikut dulu, baru nyelak, kan gitu, ya nggak? Jalan bener aja, kamu ada role model, bapak lu tuh orang benar Benar, gitu Jalan bener, gitu